selamat menikmati selamat menikmati mesurasi mesurasi itu artinya langka dan kita merasa loh kok hah gitu tapi bagus gitu lucu kadang-kadang itu gak masuk di akal juga gitu nah itu yang disebut dengan mesurasi nah yang pertama bahwa nihungjin atau orang jepang itu tidak suka bicara pada saat mereka berada di tempat-tempat umum maksudnya yang kredit manusia gitu ya atau yang banyak sekali manusia seperti di dalam kereta atau mungkin akan misalnya ada acara di sebuah gedung kita kan banyak tuh hampir ratusan hampir seribu orang misalnya masuk bareng ke gedung dimana pintunya beda-beda itu tidak ada seperti kita yang meng-meng-meng ngomong-ngomong tuh gak ada mereka diam semuanya nah saya berada di antara mereka saat itu suka agak heran guys jadi ternyata disitu ada tulisan zizukani site kudasai jadi artinya be silence jadi ya gak boleh ngomong tetap biasanya walaupun gak boleh ngomong kalau orang kita itu kan selalu tetap aja yang ngomong-ngomong ya untar dimana ya kursinya dimana ya bla 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 dan lain-lain itu yang pertama ya jadi orang jepang itu apa ya kayak patuh banget dengan aturan oke jadi kalau gak boleh rame ya gak ada yang ngomong gitu meskipun bareng-bareng banyak sekali contohnya setiap tahun kita itu ada apa ya ada kesempatan untuk bertatap muka dengan raja atau kaisar atau kaisar itu dalam bahasa jepangnya teno teno nah kita itu masuk ke dalam taman itu ribuan orang dan itu berbaris dengan rapi kemudian jalan bareng menuju ke suatu tempat sampai kita akan ketemu dengan kaisar itu pun tidak boleh ngomong jadi saya suka nolah-nolah kiri kanan kok bisa ya mereka tuh bener-bener patuh diem dan taat itu yang pertama yang kedua itu apa ya guys ya ini mereka tuh dalam segi makanan itu ada yang disebut dengan natto itu tembenya orang jepang itu sifatnya molor-molor gitu loh kayak neba-neba neba-neba itu agak molor-molor ada getahnya gitu nah mereka tuh suka banget makan natto kita lihat ya contoh natto-nya nah kayak gini nah itu hanya ditaruh di atas nasi dalam mangkuk kemudian di kasih telur mentah dikasih telur mentah lalu dimakan makannya tuh enak sambil kayak diseruput-seruput kayak gitu jadi kayak makan mie gitu padahal itu nasi toppingnya adalah natto itu yang kedua yang ketiga apa ya guys yang aku alami disana itu kagetnya gini jadi aku tuh kan tiba musim dingin itu aduh dinginnya minta ampun lah namanya juga musim dingin atau disebut dengan Fuyu nah pada saat Fuyu kita masuk ke restoran manapun guys itu ternyata minumnya itu Ohia nih Ohia itu kayak gini yaitu air es dikasih dengan kori kori itu adalah es batu oke jadi saya juga kaget kenapa ya kan ini musim dingin Fuyu tapi kenapa kok minumnya pakai es batu gitu ternyata memang itu adalah kebiasaan mereka mesura sih kan jadi kayaknya gak masuk akal gitu dingin banget tapi di seluruh restoran manapun itu mereka minumnya adalah menggunakan kori atau es batu air es lah kalau kita mengatakan di dalam bahasa Indonesia jadi apa ya ice cube ya mereka menggunakan ice cube atau es batu itu kebiasaan yang ketiga yang keempat itu apa ya guys nah yang keempat guys itu minum osake nah osake itu kalau kita sebut adalah arak jepang dimana itu hasil fermentasi dari beras sih sebenarnya tapi kan timbul alkohol ya dimana kita juga gak boleh kan kita minum osake tetapi mereka minum osake itu kayak minum air putih sehari-hari namun kalau hari biasa mereka gak berani sampai mabuk tetapi kalau udah weekend udah hari jumat sabtu minggu itu kadang-kadang mereka sampai mabuk aku pernah ya namanya temen satu lab karena aku tuh waktu itu kuliah S2 S3 dan kebanyakan mereka orang Jepang kalau kita ada acara nomikai nomikai itu pesta minum minum osake itu mereka yang kuat minum osake ternyata cewek guys jadi temen aku itu sampai apa ya gelas yang segede-gede itu sampai 5 kali apa 6 kali gitu tapi biasa aja kayak perutnya itu besar padahal orangnya kurus-kurus gitu jadi menurut aku kok aneh ya ternyata begitu saya tanya kok bisa minum segitu banyak katanya di dalam perutnya itu ada Betsubarai Betsubarai itu adalah perut yang spesial katanya gitu jadi ada khusus untuk osake katanya gitu itu kebiasaan guys ada pesta sedikit pasti minum osake masuk ke dalam restoran namanya Iza Kaya nah di dalam Iza Kaya itu kita minum osake karena saya tidak boleh kan saya pesennya pesen jus mereka heeeh nande endang sang nande osake no manai no katanya eh kenapa sih kok gak minum osake katanya gitu saya ceritain aku orang islam gak boleh minum osake heeeh dia heran kalau heran kan heeeh kayak gitu nah itu kebiasaan yang keempat lalu kebiasaan yang kelima apa ya guys aku ini oh iya itu Ofuro Ofuro nah Ofuro itu guys mandi kungkum aku pikir mandi kungkumnya itu hanya di tempat-tempat apa wisata kemudian kalau kita pergi ke suatu tempat nanti kita turun dulu masuk ke Ofuro nah Ofuro itu adalah merendam tubuh dengan obat-obatan untuk menghaluskan kulit untuk membuat badan kita segar tapi ya ampun itu suhunya aku gak kuat tangan aku aja mencoba sedikit itu gak kuat guys jadi panas banget berapa derajat gitu hampir 30an gitu aduh gak kuat deh pokoknya menurut orang Indonesia saya sendiri aku gak kuat Ofuro jadi Ofuro itu ternyata di rumah juga jadi kita ada bathtub di rumah kita kenapa pagi-pagi mereka itu pada gak mandi ternyata Ofuro nya itu setelah pulang kerja jam 11 jam 12 kayak gitu-gitu dia itu Ofuro nya sampai hampir 1 jam lebih nanti sambil baca saya juga mengalami dan saya juga melakukannya sambil lihat hp sambil merencanakan sesuatu besok kita ngapain gitu kan sambil lihat ramalan cuaca nah itu kita Ofuro guys di rumah kita di Apato Apato itu apartment kita mengatakan Apato di dalam bahasa Jepang itu kebiasaan yang sangat menyehatkan dan itu di rumah ada kalau di luar sangat mahal nah itulah 5 kebiasaan yang tidak ada di negara kita ataupun negara-negara yang lain terima kasih telah melihat video saya jangan lupa di subscribe like dan komen ya guys thank you for watching mata ne see you selamat menikmati